Bukit Pemakan Manusia Jilid 38. San Tiong Lo menjadi tertegun dibuatnya. Tidak adil. Apa maksud dari perkataanmu itu serunya? Sambil melotot ke arah Kuacun Seng, kembali Nona Kim berkata, Semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Mao Tin Hang, ada 8-9 bagian diantaranya muncul dari idenya, sekarang lantaran mendapat bencana dia menjadi mujur, bukankah hal ini tidak adil namanya? San Tiong Lo segera tertawa. Wah, kalau adil diartikan demikian, jadi sulit rasanya untuk dijelaskan. Misalnya saja membunuh seorang manusia keji yang berhati buas, rasa puas di saat berhasil membunuh penjahat itu memang akan kita rasakan tapi kalau dibandingkan dengan jumlah manusia yang terbunuh di tangannya, bukankah hal tersebut menjadi tidak adil? Bila kita harus membicarakan soal keadilan dari sini, bukankah kejadian mana baru terasa adil namanya andai kata penjahat tersebut mempunyai beratus-ratus lembar jiwa rangkap sesuai dengan jumlah manusia yang telah terbunuh di tangannya? Ucapan mana kontan saja membuat Nona Kim menyengir jengah dan tak berferbicara lagi, pada saat itulah KWI Cua Soak berkata lagi dengan wajah serius. Harap Sau Hiap sekalian tak usah meributkan persoalan ini, di saat Mao Tin Hang sudah menemui ajalnya, sudah pasti aku pun akan membayar pula semua dosa yang pernah kulakukan di masa lalu, pokoknya aku akan membuat kalian semua menjadi puas dan semua rasa benci kalian menjadi terlampiaskan. Cepat San Tiong Lo mengulapkan tangannya. Kalau begitu mah tidak perlu kemudian sesudah berhenti sejenak, dia berkata lagi. Mumpung sekarang ada kesempatan baik, harap Lo Tiang memberi petunjuk di manakah perau besar itu sedang berlabuh kini? Kuan Chun Seng tidak banyak berbicara lagi, dia segera beranjak meninggalkan tempat itu dan berangkat menuju ke tepi telaga. Kang Tat, Tio Yok Sim dan Cukatan sudah setengah harian lamanya melakukan pencarian di sekitar dusun di tepian telaga, menjelang kentongan pertama, dengan perasaan kecewa akhirnya mereka berkumpul kembali di sekitar bangku batu di bawah pohon liu di tepi telaga. Dengan kening berkerut Kang Tat berkata, heran mengapa Sansaw Hiap sekalian belum juga datang kemari? Tak mungkin belum datang, seru Cukatan mungkin mereka telah menjumpai suatu persoalan sehingga kedatangan mereka ke sini agak tertunda. Cepat Tio Yok Sim menjeleng. Ah ah ah, persoalan apa yang bisa lebih penting daripada usaha membekuk mawologi dalam keadaan hidup-hidup? Kang Tat berpikir sebentar, kemudian katanya. Yang lebih aneh lagi adalah bajingan syikwa itu padahal dia sudah kehilangan ilmu silatnya, tak mungkin langkah kakinya bisa begitu cepat, padahal sejak dia meninggalkan perahu sampai kita. Lolos dari kurungan hanya seperti tanak nasi saja, masa jejaknya bisa hilang lenyap dengan begitu saja? Tua bangka itu tahu kalau cepat atau lambat dia pasti akan mati, tentu saja dia pasti akan mati, tentu saja dia tak akan tinggal terlalu lama lagi di sini. Ujar Cukatan mengemukakan pendapatnya. Dengan cepat Tio Yok Sim menggelengkan kepalanya. Rasa benci bajingan kuah terhadap mawologi boleh dibilang telah merasuk ke tulang samsam, mustahil dia akan melarikan diri, lagi pula tenaga dalamnya sudah punah, tubuhnya menjadi lemah dan tak mungkin menempuh perjalanan cepat, sekalipun berhasil kabur pun tak mungkin bisa hidup kelewat lama, oleh sebab itu. Maksud Tio Heng, kemungkinan besar bajingan kuah akan membalas dendam terhadap mawologi selakang tat. Yee aaa, bajingan ini berhati keci dan licik, dia pun tidak tahu kalau kematiannya tidak jauh ditambah pula rasa bencinya terhadap mawologi sudah merasuk ke tulang sumsum, sudah pasti dia akan berusaha dengan segala kemampuannya untuk membalas daadam. Walaupun perkataan itu betul, namun kita sudah menggeledah hampir semua kota Oh Kiantin, nyatanya jejak si bajingan itu belum juga ditemukan, kecuali kalau dia sudah mempunyai persiapan lebih dahulu, aku rasa tidak mungkin bisa demikian. Mendadak cukatan menyelah. Betul mungkinkah bajingan keparat itu telah menemukan sansau hiap sekalian? Begitu ucapan tersebut diutarakan, kontan saja Kang Tat dan Tio Yok Sim jadi tertegun. Beberapa saat kemudian, Tio Yok Sim menepuk pahanya sambil berseru keras. Yee, mungkin, mungkin sekali dia berbuat demikian. Seandainya begitu, tidak heran kalau kita tak berhasil menemukan sansau hiap. Cukatan segera bangkit berdiri, serunya. Ayo berangkat, kita berjalan ke Jepang sana kita menuju ke perahu besar yang dimaksudkan bajingan shikwa tersebut. Betul, siapa tahu kalau mereka pun akan datang kemari. Maka berangkatlah ketiga orang itu meninggalkan bawah pohon itu dengan langkah lebar. Mendekati kentongan keempat, mendadak cukatan menemukan sesuatu di balik kegelapan sana, ia lantas berbisik. Awas, dari jalan kecil di sisi sebelah kiri pantai telaga nampak ada manusia sedang berjalan mendekat. Keng Tat dan Tio Yaksim segera mengelihkan sorot mat mereka, betul juga, nampak sepasukan bayangan manusia sedang bergerak mendekat dari kejauhan sana dengan langkah lambat, sayangnya berhubung keadaan cuaca sangat gelap sehingga tidak nampak jelas raut wajah orang tersebut. Lewat beberapa saat kemudian dengan suara, yang lebih lirik cukatan berkata lagi. Tak bakal salah lagi, bajingan kuah yang sedang mengajak San Sao Hiap sekalian datang kemari. Bagaimana dengan kita sekarang? Lebih baik menyembunyikan diri lebih dulu sambil menantikan perkembangan selanjutnya ataukah lebih baik maju menyongsong saja? Keng Tat segera bertanya. Kita sudah mengadakan perjanjian lebih dulu dengan San Sao Hiap, tentu saja harus maju menyongsong, seru Tio Yaksim dengan cepat. Tunggu dulu dengan cepat cukatan mencegah, sekalipun kita sudah mengadakan perjanjian, tapi hal itu kita buat secara diam-diam, apabila kita harus menyongsong kedatangan mereka sekarang hal ini sama halnya dengan bajingan shikwa itu, tiada berkesempatan lagi untuk mengawasi gerak-gerik dari maoloji. Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini, masa kita harus mengawasi maoloji lagi kata Keng Tat sambil tertawa. Cukatan termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian baru ia berkata. Bila kalian berdua merasa sudah tiada keperluan untuk berbuat demikian lagi, marilah kita muncul bersama-sama. Tio Yaksim segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Keng Tat, kemudian serunya. Bagaimana menurut pendapat saudara Keng? Keng Tat memandang sekejap ke arah rombongan San Tiong Lo sekalian yang makin bertambah dekat itu, kemudian katanya. Mari kita menyambut kedatangan mereka, bagaimanapun juga maoloji toh sudah mengkhianati anak buahnya dan kabur menyelamatkan diri, aku pikir sudah tak perlu diawasi lagi, ia lebih baik kita berterus terang saja bekerja sama dengan San Tiong Lo siap secara belak-belakan. Tio Yaksim manggut-manggut. Aku pun mempunyai pendapat demikian, apabila setelah kemunculan kita, kita pun tak usah takut bajangan tua shikwa melakukan permainan busuk secara diam-diam bahkan bila sudah mengetahui rencana berikutnya, kita pun bisa segera memberi kabar kepada motua. Begitu keputusan diambil, mereka bertiga segera menampakkan diri dari tempat persembunyiannya dan menyongsong kedatangan rombongan tersebut. Kuacun Seng yang berjalan di paling depan sama sekali tidak menunjukkan rasa kaget atau gugup tak kalah secara tiba-tiba muncul. Tiga orang manusia dari balik kegelapan, malah sebaliknya dia berkata sambil tertawa. Ketika akan kemari tadi, lo sudah menduga kalau kalian bertiga bakal menampakkan diri di sini. Kang Tat segera mendengus dingin, HMM, Kuacun Seng, kami bersaudara sungguh merasa taklu kepadamu serunya. Tio Yok Sim malah tertawa dingin sambil mengejek. Pepatah bilang, bila dinding roboh, rumputan pun ikut tumbang, kau benar-benar manusia yang tahu diri. Paras muka Kuacun Seng sama sekali tidak berubah menjadi memerah, segera ujarnya. Terserah apa saja yang hendak kalian katakan, sebab ucapan mana sudah tak akan menyakiti hati lohu lagi. Sementara itu San Tiong Lo telah bertanya kepada Cukatan bertiga sambil tertawa. Baik-baiklah kalian bertiga, bagaimana dengan Mo Tai Hiap sekalian? Mereka sudah berangkat menurut perjanjian dan kini menuju ke bukit pemakan manusia selah Cukatan cepat. Bagus sekali, seru San Tiong Lo sambil mengangguk, apakah tempat persembunyian Bajangan Mao yang lain sudah didatangi orang? Moheng telah mengiring orang ke sana timbrung kentat dari samping rekannya, percayalah, semua tempat bisa didatangi oleh Mao Lo Ji sekarang telah dimusnahkan semua oleh Moheng, kini Lo Ji sudah menjadi seorang pangcu sebat tangkera. Tio Yok Sin mendelik sekejap ke arah Kuacun Seng, kemudian serunya pula. Perkataan itu memang tepat sekali, kalau sampai orang kuapun turut putar kemudi mengikuti hembusan angin, kalau Mao Lo Ji tidak sebat tangkera itu baru aneh namanya. Dalam keadaan demikian, San Tiong Lo merasa kurang leluasa untuk memberi penjelasan bagi kedudukan Kuacun Seng, maka dia pun hanya tertawa belaka. Keng tak tidak berhenti sampai di situ saja, kembali ujarnya kepada San Tiong Lo. San Syao Hiap, Lohu bersaudara percaya, sahabat Kuah sudah pasti telah mengusulkan agar menggunakan api untuk menyerang perahu besar yang berlabuh di tengah telaga itu bukan? Ya, memang begitulah, serangan dengan api hanya melupakan persiapan, kecuali bajangan Tua Shimao itu bermaksud hendak melarikan diri, kalau tidak kami tidak bermaksud untuk menggunakannya, kami pun mempunyai rencana untuk membicarakan dulu persoalan ini dengan bajangan Tua Shimao. Mendengar perkataan tersebut, Cukatan, Kang Tat dan Tio Yok Sim saling berpandangan sekejap, bagaimanapun juga mereka bertiga harus mengagumi Kerusan Tiong Lo bertindak, sebab hanya tindakan seperti inilah mencerminkan tindak tanduk dari seorang lelaki sejati. Kang Tat memandang sekejap ke arah Kwa Chun Seng, kemudian tanyanya lagi tolong tanya, siapakah yang akan mempersiapkan perahu berapi untuk membakar perahu besar itu? Kwa Chun Seng mengetahui maksud pertanyaan dari Kang Tat tersebut, katanya kemudian sambil tertawa. Saudara Kang Tat usah khawatir, hao hiaplah yang akan mengurus soal itu, bukan lohu Kang Tat segera mendengus. Kalau begitu mah masih mendingan, coba kalau berganti dengan dirimu, aku orang si Kang sukar untuk mempercayainya. Kwa Chun Seng sama sekali tidak menjadi gusar atau mendongkol, tanyanya tiba-tiba. Saudara Kang, apakah ucapanmu telah selesai kau utarakan kalau sudah selesai kenapa? Kalau belum selesai kenapa pula? Tanda tanya seru Kang Tat gusar. Kwa Chun Seng tertawa hambar. Bila ucapanmu belum selesat, silahkan dibicarakan dulu sampai selesai. Bila sudah selesai marilah kita membicarakan persoalan pokok yang sebenarnya. Pada saat itu iah, San Tiong Lo turut menimbrung. Sekarang, kita sedang bersama-sama menghadapi musuh yang sama, Kang Tat hiap, bersediakah kau memandang di wajahku untuk tidak menyinggung lagi masalah yang sudah lewat? Bagaimana kalau kita bersama-sama membicarakan rencana selanjutnya dalam menghadapi musuh? Dalam keadaan begini, terpaksa Kang Tat harus menyahut? Oh oh oh, tentu saja tentu saja, kami tak akan membicarakan. Masalah yang sudah lewat lagi. San Tiong Lo tertawa, dia lantas membeber sekali lagi semua perundingan yang telah mereka lakukan tadi. Hingga kini, Kang Tat bertiga baru tahu kalau Mao Tin Hang sebenarnya tak lain adalah kokcu lembah taihian mokok di masa lalu. Setelah duduknya persoalan menjadi jelas, maka pembagian kerja pun dilakukan. Dengan bertambahnya Kang Tat sekalian bertiga jumlah anggota mereka menjadi bertambah, maka diputuskan Kang Tat bertiga membantu dalam mempersiapkan tiga buah perahu untuk melancarkan serangan dengan api nanti. Asalkan mereka mendengar suara pekihkan nyaring dari San Tiong Lo dari tempat kejauhan, maka serangan dengan api akan segera dilancarkan. Selesai berunding, diberi kesempatan lagi untuk membicarakan persiapan-persiapan yang diperlukan. Terdengar Kwa Chun Seng berkata, Menurut ilmu perang, serangan yang paling tepat adalah serangan di saat musuh sedang lengah. Menurut pendapat Lohau, sebelum kentongan kelima merupakan saat yang paling gelap dan saat paling tepat untuk melancarkan serangan, serangan dalam keadaan begini bisa membuat mawoloji panik dan tidak mengetahui berapa banyak jumlah musuh yang melancarkan serangan. Kalau menurut pendapatku, selah kentat, kalau toh kita hendak menggunakan kelembutan sebelum kekerasan, maka kita lebih tepat untuk datang di saat Fajar hampir menyingsing dengan begitu akan mencerminkan pula kejujuran serta keterbukaan kita. Tapi bagi mawoloji, hal ini berarti membeber segala sesuatunya, seru Kwa Chun Seng dengan kening berkerut. Belum selesai dia berkata, San Tiong Lo telah menyela dan katanya kepada kentat sekalian bertiga. Baiklah kita ikuti kera serta waktu dari kentai hiap, sekarang kalian bertiga boleh segera melakukan persiapan. Kentat bersama Tio Yok Sim dan Cukatan segera mengiakan dan berlalu dari situ. Kwa Chun Seng sendiri, meski usulnya ditolak mentah-mentah, ternyata ia tidak menjadi sakit hati, serunya tiba-tiba. Keng Heng, harap tunggu sebentar. Keng tatsalah mengira Kwa Chun Seng hendak sengaja mencari gara-gara, dengan perasaan tak senang dia segera bertanya. Apakah kau masih ada petunjuk lain yang lebih hebat? Kepergian saudara Keng kali ini apakah ada care untuk mendapatkan sampan? Pertanyaan tersebut segera membuat Keng tak sekalian bertiga menjadi tertegun. Waktu itu tengah malam sudah lewat, kemanakah mereka hendak mencari nelayan untuk menyewa perahu? Apalagi sekalipun berhasil menemukan para nelayan dan pemilik sampan, belum tentu perahu mereka bersedia dijual dengan mudah begitu saja. Menyaksikan rekan-rekannya menjadi melongot, sambil tertawa Kwa Chun Seng berkata lebih lanjut. Saudara Keng, masih ingatkah kau dengan tempat untuk naik sampan di bawah pohon liu semalam? Ehem, tentu saja masih ingat. Orang yang berapa di sana bernama Yeu Teng Poo, dia adalah murid lohu, segala sesuatunya sudah lohu persiapkan, bila saudara Kang telah berjumpa dengannya nanti, dia akan serahkan perahunya untuk saudara Kang gunakan. Berbicara sampai di si Yeu Diri dalam sakunya Kwa Chun Seng mengeluarkan setengah butir metu uang tembagia dan berkata lebih jauh. Benda ini merupakan tanda kepercayaan dari lohu, bila Yeu Teng Poo menyaksikan benda tersebut, dia akan segera melaksanakan perintahku. Saat ini bukan hanya Kang Tat bertiga saja bahkan San Tiong Lo sekalian pun menaruh perasaan kagum terhadap Kwa Chun Seng, mereka tidak menyangka kalau Kwa Chun Seng telah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang dan cermat. Kang Tat menerima separuh buah metu uang tembaga itu, namun ketika benda tersebut dia mati dengan lebih seksama lagi, tergerak hatinya secara tiba-tiba. Saudara Kwa, ia lantas berseru, apakah tanda pengenalmu ini sudah lama kau pergunakan? Tanpa angin guntur, tahu-tahu saja Kang Tat mengubah sebutannya kepada Kwa Chun Seng menjadi saudara Kwa. Dengan cepat Kwa Chun Seng menggelengkan kepalanya. Tanda pengenal ini sudah lohu pergunakan selama hampir 30 tahun lamanya. Mendengar jawaban tersebut Kang Tat menjadi terkejut, sepasang matanya segera terbelalak lebar-lebar, di tatapnya Kwa Chun Seng lekat-lekat dan sampai setengah harian lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Cukatan yang melihat tindak tanduk rekannya itu menjadi sangat keheranan, segera tegurnya. Saudara Kang Tat, ada sesuatu yang tidak beres? Kang Tat menggeleng kepada Kwa Chun Seng kembali ujarnya, Saudara Kwa, separuh metu uang tembaga ini merupakan tanpa. Mengenal dari seseorang kalau aku Kang Tat tidak salah ingat, benda ini adalah tanda pengenal dari Tan Cikim Che, sentilan jari metu uang emas, liulong hek yang termasuhur namanya di dalam dunia persilatan di masa lalu. Belum selesai berkata, Kwa Chun Seng telah menghela nafas sedih sambil menukas. Jauh, jauh, sudah terlalu tawar, kejadian tersebut sudah berubah bagaikan impian. Begitu nama Tan Cikim Che, liulong hek disebutkan, bukan saja Tio Yok Sim dan Cukatan menjadi terkejut, bahkan San Tiong Lo dan H.O. Ujip pun ikut merasa umat terperanjat. San Tiong Lo segera berseru pula. Sobat Kwa, jangan-jangan kau adalah Tan Cikim Che, liulong hek yang amat termasuhur namanya di dalam dunia persilatan di masa lalu. Sang Kuan Ki, Sang Kuan Tai Hiap. Dengan pedih Kwa Chun Seng menundukkan wajahnya yang tua rendah-rendah, lalu serunya agak sesengguhkan. Harap si Yauh Hiap jangan mendesak lagi, hanya membuat Lohu makin menyesal dan malu. San Tiong Lo segera menjeleng kepalanya berulang kali, kembali dia berkata, Kwa Tai Hiap, peristiwa ini sungguh membuat orang tak habis percaya. Mendadak Kwa Chun Seng mendongakan kepalanya, lalu dengan air metu bercucuran katanya. Sekali salah melangkah, menyesal untuk selama-lamanya, harap Sau Hiap menahan diri dan lepaskan Lohu titik. Maksud perkataan itu sudah jelas sekali, ia menyatakan kalau tak ingin membicarakan persoalan tersebut lebih jauh. San Tiong Lo adalah seorang manusia yang punya maksud untuk memimbing orang jahat agar kembali ke jalan yang benar, apalagi San Kuan Ki merupakan seorang Toang Hiong yang dihormati setiap orang di masa lalu. Namun Kwa Chun Seng telah menerangkan kaya upersoalan yang menyedihkan tak ingin dibicarakan lagi, maka San Tiong Lo termenung beberapa saat lamanya, begitu mendapat akal ujarnya kepada Kang Tat. Kang Tai Hiap, silahkan kau mempersiapkan diri, apabila masih ada tempat kosong, sudah sepantasnya bila kau undang sahabat Ye U Teng Po tersebut untuk memberi bantuan, aku percaya ilmu menyelam yang dimiliki orang ini pasti hebat sekali. Kang Tat memang seorang yang cerdas, maka begitu mendengar perkataan tersebut dia mengiakan dan bersama Cukatan dan Tio Yok Sim segera berlalu. Sedangkan San Tiong Lo sekalian, berhubung waktunya masih pagi, maka mereka hanya duduk di pantai sambil mengawasi perahu besar tersebut dari kejauhan, kemudian masing-masing mengatur napas sambil menantikan datangnya Fajar sebelum melakukan tindakan lebih jauh. Sementara itu, Kang Tat bertiga telah meninggalkan San Tiong Lo sekalian, sambil berjalan mereka berbincang-bincang. Dan terdengar Kang Tat berkata, Saudara Tio, Saudara Cukat, apakah kalian memahami maksud pembicaraan dari San Sau Hiap? Yee-a-a, tau, dia suruh kami baik-baik menanyai Yee-u Teng Po, jawab Cukatan. Betul, Kang Tat berhenti sebentar sambil menghempaskan napas panjang, kemudian sambungnya lebih jauh. Saudara berdua, kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan, coba bayangkan betapa gagah dan perkasannya Liu Lo kek, jago pengembara, Sang Kean Ki di dalam dunia persilatan di masa lalu, tapi dalam usia tuanya, mengapa dia bisa berubah menjadi begini rupa? Tio Yok Sim turut menghela napas panjang. Aai, seandainya Kua Cun Seng adalah Sang Kean Ki, sudah pasti kejadian ini anehnya bukan kepalang sehingga batok kepala orang terasa sakit. Tentu saja, kalau tidak masa dapat terjadi perubahan sehingga seakan-akan berubah menjadi seorang yang lain ucap Cukatan. Percuma diduga sendiri, toh akhirnya tak akan bisa terduga, lebih baik kita segera menemukan Ye U Teng Po, persiapkan perahu. Api, kemudian menanyakan persoalan ini sampai jelas, aku rasa tidak sulit untuk mengorek latar belakang yang sebenarnya. Ketika mereka bertiga tiba di tepi pohon itu dan benar juga, tampaklah seorang manusia berbaju hitam yang menggunakan kain kerudung hitam sedang berdiri menanti di sana. Kang Tat memandang sekejap ke arah orang itu, kemudian dengan langkah lebar berjalan menghampirinya. Agaknya orang itu sudah mengetahui akan kehadiran mereka, kenal pula dengan mereka maka sambil maju menyongsong kedatangan orang-orang itu serunya. Hamba menghunjuk hormat kepada Tian Chu bertiga. Sekarang, Kang Tat bertiga telah melepaskan kerudung peraknya, namun orang itu tidak menunjukkan sikap menaruh curiga, bahkan menegur pun tidak. Tio Yok Sim memperhatikan sekejap wajah orang itu, kemudian tegurnya. Ada perahu kecil orang itu menggeleng. Sekarang sih tak ada, biasanya sampan tersebut mondar-mandir ke sana kemari, kebetulan saat ini sedang keluar semua. Kang Tat segera tertawa, sambil mengeluarkan setengah metu uang tembaga tersebut, katanya. Ada seorang teman telah menyerahkan tanda pengenal ini kepadaku, katanya jika diperlihatkan kepadamu maka akanku peroleh tiga buah sampan, di atas sampan-sampan tersebut sudah disiapkan bahan peledak serta bahan-bahan yang memudah terjelat api. Orang itu menyambut metu uang tersebut, katanya. Benar memang ada. Tolong tanya kapan kalian membutuhkannya. Orang itu cepat benar bertukar nada pembicaraan bahkan paras mukanya sama sekali tidak nampak perubahan apapun. Kang Tat juga tidak menegur, katanya kemudian. Akan kami gunakan sebentar lagi, harap bawa kami ke sana. Orang tersebut mengiakan kemudian membalikan badan dan berjalan ke muka menelusuri jalanan kecil. Kang Tat sekalian segera menyusul di biakangnya. Kurang lebih setengah panahan kemudian, dari balik tumbuhan ilalang yang lebat dia menyeret keluar empat buah sampan kecil, tiga buah sampan yang beruangan, di dalam ruangan tertimbun bahan peledak, belerang serta bahan-bahan lain yang mudah terbakar. Berhubung waktu masih pagi, Kang Tat segera memberi tanda rahasia kepada Cukatan serta Tio Yok Sim, setelah itu katanya. Sebentar, kau dan aku boleh naik di atas sebuah sampan yang sama. Hamba turut perintah, sahut orang itu cepat. Kang Tat segera tertawa, kembali ujarnya. Sekarang, kita akan segera menggunakan ketiga sampan penuh berisi bahan peledak itu, kau pun tak usah menyebut diri sebagai hamba lagi, apapula kami bertiga telah melepaskan kain kerudung masing-masing, aku percaya kau tentunya sudah mengerti apa maksudnya bukan? Benar, aku memang sudah mengerti. Sekali lagi karek Tat tertawa. Menurut pemilik setengah metu uang tembaga ini, kau bernama Ye Uteng P.O.O., anak muridnya. Orang itu segera mengangguk. Benar, aku bernama Ye Uteng P.O.O., murid dari pemilik tanda pengenal tersebut. Kang Tat memandang sekejap ke arahnya, kemudian serunya lagi. Kalau memang begitu, mengapa sahut Ye U tidak melepaskan kain kerudung mukamu? Seakan-akan robot yang tidak berotak saja, mendengar ucapan mana Ye Uteng P.O.O. segera berkata lagi. Betul, memang seharusnya dilepaskan sembelari berseru, dia benar-benar melepaskan kain kerudung itu sehingga nampak jelas paras muka aslinya. Ye Uteng P.O.O. adalah seorang lelaki berusia 40 tahun, berwajah angker dan gagah. Sembari menuding ke arah bangku batu di sisinya, Kang Tat lantas berkata lebih jauh. Mari, 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 silahkan duduk Sobat Ye U. Mari kita duduk sambil berbincang-bincang. Baik, terima kasih. Paras muka Ye Uteng P.O. masih tetap kaku dan sama sekali tanpa perasaan. Setelah duduk, Kang Tat langsung mengajukan pertanyaannya, Gurumu Kua Cun Seng, ternyata adalah si tamu pengembara. Sang keantai hiap yang termasuh akan sentilan jari metu wang. Emasnya dalam dunia persilatan di masa lalu, kejadian ini benar-benar sama sekali di luar dugaan siapapun. Benar, sama sekali di luar dugaan siapapun. Jawaban dari Ye Uteng P.O. masih tetap kaku, tanpa emosi. Sobat Ye U, Tio Yok Sim turut berbicara, Gurumu Sang Kean Ki adalah seorang enghiong hohan yang dihormati dan disanjung setiap umat persilatan di dunia ini, sebaliknya Kua Cun Seng adalah seorang manusia laknat yang sudah terlalu banyak melakukan perbuatan jahat selama ini, di antara mereka. Maaf, aku tak bisa mengungkapkan hal itu tukas Ye Uteng P.O. secara langsung. Cukatan tertawa, katanya pula, Sobat Kang, Kedudukan gurumu pada saat ini merupakan seorang manusia laknat yang boleh dibasmi oleh siapa saja, tapi bila latar belakang dari persoalan ini bisa diketahui sehingga dibeberkan kepada setiap orang, kemungkinan pandangan umat persilatan terhadap gurumu akan mengalami perubahan besar. Kau sebagai seorang murid yang baik, sudah sepantasnya kalau memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memperbaiki nama baik gurumu di mata masyarakat, kau sepantasnya kalau berdaya upaya untuk mencapai hal tersebut, itulah sebabnya lohu sekalian dengan besar kanyali ingin meminta keterangan darimu, semoga Sobat Ye U bersedia memberitahukan keadaan yang sesungguhnya di masa lampau. Paras muka Ye Uteng P.O. sama sekali tidak berubah, katanya dengan suara kaku, Maaf, aku tak dapat menjawab. Keng Tat memutar biji matanya, mendadak ia memperoleh sebuah ide bagus, sembari mengangkat separuh metu uang tembaga itu serunya dengan suara lantang. Ye Uteng P.O., dengarkan perintah. Ye Uteng P.O. memandang sekejap ke arah separuh metu uang tembaga tersebut, kemudian setelah menghela nafas panjang, katanya. Te Chu menerima perintah. Kau harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh lohu bertiga, apa yang kau ketahui harus kau utarakan dengan sejujurnya, mengerti. Baik, Te Chu turut perintah tanda seru Tio Yoksim segera berseru. Pertama-tama kau harus menuturkan dahulu apa yang telah terjadi sehingga sang keantai hiap bisa berubah menjadi kua cun seng. Ye Uteng P.O. menarik nafas dulu dengan suara pedih, kemudian baru membeber semua rahasia besar yang membuat Kang Tat dan Tio Yoksim membelalakan matanya lebar-lebar. Berbicara soal masa lampau sang kean ki, Ye Uteng P.O. kelihatan tak dapat menahan gejolak emosi dalam hatinya. Ternyata antara sang kean ki dengan mautin hang adalah hubungan kakak beradik misan. Sang kean ki adalah seng kakak misan, sedangkan mautin hang adalah seng adik misan, sejak kecil mereka berdua sudah hidup dan dibesarkan bersama-sama. Kemudian masing-masing memperoleh penemuan yang berbeda dan sama-sama menjadi ternama di dalam dunia persilatan. Berbicara soal nama serta kedudukan, tentu saja kedudukan sang kean ki masih lebih tinggi daripada mautin hang, sedangkan dalam soal ilmu silat, mautin hang juga masih selisih setengah tingkat. Cuma peristiwa ini telah berlangsung pada 25-6 tahunan berselang. Kemudian mautin hang dan pemilik kebon pekkoawan berkenalan yang dilanjutkan dengan perkawinan, ketika terjun kembali ke dunia persiiyatan, baik ilmu silat maupun pengalaman mautin hang, sudah jauh melebih sang kean ki. Bedanya, kalau sang kean ki masih bisa untuk meraih kemajuan, maka mautin hang yang menderita luka deyam, sebelum memperoleh penyembuhan total jangan harap bisa memperoleh kemajuan lagi. Tatkala mereka kakak beradik misan bisa berjumpa lagi dalam dunia persilatan, waktu itu mautin hang sedang menaruh dendam untuk menghindari mereka. Sewaktu mautin hang bertemu lagi dengan sang kean ki, dengan cepat dia memperoleh sebuah akal, dia tahu kalau sang kean ki masih sebatang kera. Maka setelah membangun perkampungan mereka pun hidup bersama-sama di satu tempat. Waktu itu, kendatipun kepandayan silat yang diperoleh mautin hang sukar mendapat kemajuan berhubung luka dalam yang dideritanya, namun dari dalam kebon pekkoawan, ia sempat mempelajari banyak sekali kepandayan aneh dari golongan iblis. Dengan umpan ilmu silat inilah dia berusaha menarik sang kean ki agar mempelajarinya. Maka tanpa disadari oleh sang kean ki, dia telah salah menganggap maksud baik misannya ini dan tanpa ragu-ragu mulai mendalami semacam ilmu yang dinamakan ilmu Tianhua Sinkang. Siapa sangka yang dimaksudkan sebagai Tianhua Sinkang sesungguhnya adalah ilmu Xiaohun Hoat dari golongan iblis, karena kurang teliti, akhirnya sang kean ki terjurumus untuk mempelajari sejenis ilmu jahat yang amat mengerikan. Menanti sang kean ki menyadari kalau ada hal-hal yang tak beres, tenaga dalam hasil latihapnya di masa lampau tau-tau sudah punah seperti asap, hilang lenyap tak berbekas, saat itulah menyesal pun tak ada gunanya. Tentu saja sang kean ki tidak terima, dia mencari mautin bong sambil menuntut keadilan, siapa sangka mautin hang justru cuci tangan kersih-bersih, dia beralasan dahulunya dia tak tahu kalau akan begini, karena dia sendiri pun tertipu. Kejadian dia dari ilmu Xiaohun Taihoat ini melebih racun yang ditanam dalam tubuh seseorang apabila ilmu tersebut dilepaskan sampai di tengah jalan saja, maka seng korban akan merasakan siksaan dari ilmu yang akan menggerogoti hatinya. Berada dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa sang kean ki harus berlatih lebih jauh. Tak kala dia telah berhasil melatih ilmu Xiaohun Taihoat tersebut, wataknya pun ikut berubah, dia telah berubah menjadi seorang iblis jahat yang licik, buas, kejam dan tak berperih kemanusiaan. Cuma saja, setiap tiga jam kemudian akan menjadi sadar selama dua-tiga jam, maka di saat sedang sadar secara diam-diam sang kean ki membuat catatan tentang segala riwayat hidupnya, begitulah selanjutnya sampai bertahun-tahun lamanya tanpa berhenti. Sewaktu mendengar sampai di situ, tanpa terasa kang tat bertanya. Kalau begitu, gurumu mempunyai dua macam watak yang sama sekali berbeda. Mendengar ucapan mana, Ye U Teng Po menjadi amat terperanjat segera serunya. Jadi kalian bertiga sudah tahu. Kang tat tidak mengelabungi apa yang telah terjadi lagi dia segera membeber segala sesuatunya. Ye U Teng Po merasa bahwa apa yang telah didengar memang tak salah, maka sikapnya kembali berubah. Benar, di saat guruku tak sanggup mengendalikan diri, dia adalah seorang manusia laknat yang berhati buas, jahat, kejam dan tak mengenal ampun, tapi setelah sadar kembali, dia akan menyesal dan mendendam, merasa sedihnya bukan kepalang. Beberapa kali, di saat guruku sedang sadar, dia hendak menghabisi nyawa sendiri tapi selalu berhasil kucegah dengan berbagai care dan akal, malah suatu ketika. Nolo o nol de nolo o nol mendadak cukatan menyela. Sewaktu suhumu sedang sadar, apakah dia dapat mencatat seluruh kejahatan yang telah dilakukan olehnya? Ye U Teng Po segera menggeleng. Sebenarnya tak bisa diingat lagi olehnya, tapi berhubung pertama watak suhuku memang sebenarnya baik dan saleh, kedua ada aku ik selalu aku mengingatkan maka setiap kali suhu telah melakukan suatu perbuatan, hampir semuanya telah dibuatkan catatannya. Mendengar sampai di situ, Tio Yok Sim segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, kalau begitu, gurumu malah justru kena dicelakai orang dengan wajah bersungguh-sungguh Ye U Teng Po berkata. Walaupun perbuatan suhuku banyak yang jahat dan buas, tapi kalau dibicarakan yang sebenarnya, penderitaan dan siksaan yang dideritanya berkali lipat jauh lebih parah dan mengenaskan daripada mereka yang dicelakai olehnya. Suhumu pernah menyaru sebagai pelayan dan cukup lama menyelinap dalam gedung milik Santai Hiap Sanpek, giswami istri, berarti selama itu dia pun pernah menjadi sadar waktu itu, mengapa dia tidak membeber segala sesuatunya secara terus terang kepada Santai Hiap tanya kentat tiba-tiba. Kembali Ye U Teng Po menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentang peristiwa tersebut, aku sendiri pun merasa agak keheranan, bahkan setiap kali Suhu sedang sadar. Aku selalu menanyakan persoalan ini kepadanya, namun kecuali melelahkan air matanya, Suhu tak pernah menjawab, seakan-akan dia seperti lagi menyimpan sesuatu kesulitan yang tak bisa diutarakan keluar. Oh oh Tio Yoksim segera berpaling ke arah kentat dan katanya lagi, aku percaya, bila kita memberitahukan latar belakang ini kepada Santai Hiap, dia pasti dapat menanyakannya sampai jelas. Aku pun yakin, setelah peristiwanya berkembang jadi begini, Suhu pun tak akan berusaha untuk meyakinkannya lagi sambung Ye U Teng Po cepat. Mendadak cukatan seperti teringat akan sesuatu, katanya tiba-tiba. Sobat kecil Ye U, ada satu persoalan yang tidak Lohu pahami, dapatkah kuajukan pertanyaan kepadamu? Tentu saja boleh, asal aku tahu, pasti akan ku beritahukan kepadamu. Sekarang, apakah gurumu sudah sadar sama sekali Ye U Teng Po segera mengangguk? Benar, Suhu telah terlepas dari belenggu iblis. Lohu tidak habis mengerti, mengapa gurumu baru menjadi sadar kembali di saat seperti ini? Tanya cukatan dengan kening berkerut. Ye U Teng Po tertawa getir, cukatai hiap, rupanya kau ingin membongkar semua persoalan sampai tuntas, seperti kau ketahui, kini suhuku telah kehilangan seluruh tenaga dalamnya, padahal tenaga dalam yang hilang sekarang justru merupakan hawa imkeng sesat yang menjadi biangkeladi berubah nyawa tak Suhu selama dua puluhan tahun ini. Padahal segenap kepandayan yang pernah dilatih Suhu dahulu telah punah di saat Suhu mendengar bujukan dari bajingan Mao dan mempelajari ilmu mokeng tersebut, itulah sebabnya di saat hawa mokeng tersebut lenyap, secara otomatis dia pun memperoleh kesadarannya kembali. Oh oh, tak heran kalau bajangan tua si Mao itu berusaha keras untuk membinasakan gurumu seru kentat seperti sekarang baru memahami akan hal itu. Tentu saja seru Ye Uteng Teo dengan gemas, bagaimana mungkin bajingan Mao akan membiarkan seseorang yang sadar dari segala perbuatan jahat dan busuknya sepanjang hidup ini tetap hidup bebas di dunia? Namun aku pun merasa tidak habis mengerti, mengapa Suhu bisa meninggalkan peraut tersebut dalam keadaan hidup. Apakah suhumu tidak memberitahukan alasannya kepadamu Ye Uteng Teo segera menggeleng? Tidak, aku pun tidak sempat mengajukan pertanyaan tersebut. Tio Yoksim segera memutar biji matanya lalu bertanya, bukankah nama asli gurumu adalah Sang Kuan Ki, mengapa bisa dirubah menjadi Kua Jun Seng? Itu mah sederhana sekali, sejak Suhu tenggelam ke dalam cengkeraman iblis, setiap kali sedang sadar, dia selalu merasa malu dan menyesal terhadap nama marga Sang Kuan-nya, oleh sebab itu dia pun berganti dengan nama lain. Setelah urusan diperbincangkan sampai ke situ, tiada masalah lain yang bisa dibicarakan lagi, maka masing-masing orang segera naik ke atas sampan. Mereka semua mengambil sebuah sampan setiap orangnya, tapi perahu yang memuat belerang dan bahan peledak hanya tiga buah, Ternyata Yeu Teng Po segera melompat naik lebih dulu ke atas sampan yang penuh memuat bahan peledak serta belerang tersebut. Keng Tat yang menyaksikan kejadian tersebut segera berkerut kening, tegurnya. Yeu Lote menurut maksud Sang Sau Hiap dan Gurumu, mereka menyuruh Lohu sekalian bertiga masing-masing menempati sebuah sampan berisi bahan peledak, sedangkan Lote hanya mengurusi perahu tersebut untuk membantu. Tidak kata Yeu Teng Po dengan paras muka serius, aku harus memegang sebuah perahu yang berisi bahan peledak. Oh oh oh, mengapa harus begitu tanya Tio Yoksim? Dengan cepat Yeu Teng Po menyaut. Ada tiga alasannya, pertama, sebagai seorang yang berada di posisi yang terjepit, maka untuk menunjukkan bahwa keadaan. Kami guru dan murid sekarang didesak oleh situasi, maka aku harus memegang sebuah perahu berisi bahan peledak tersebut. Kedua, kami guru dan murid terhadap bajingan Tua Maor mempunyai dendam kesumat yang lebih dalam dari samudera, maka meski tubuh harus hancur dan nyawa harus melayang, kami rela mengorbankan diri demi melenyapkan bajingan tersebut dari muka bumi. Ketiga, aku sangat menguasahi ilmu dalam air atau bila menggunakan kata-kata sesumbar, ilmu dalam air yang dimiliki Ciam Po bertiga masih berselisih jauh bila dibandingkan dengan kepandaianku, maka apabila serangan dengan api ini mengalami kegagalan atau bajingan Shimao itu menyongsong kedatangan kita, aku sudah pasti bisa meloloskan diri dengan baik. Ketiga alasan tersebut semuanya mempunyai keyakinan yang tak bisa dibantah, hal ini membuat Tio Yok Sim tak mampu membantah lebih jauh. Maka sambil tertawa akhirnya Kang Tat berkata, baik, alasanmu memang meyakinkan sekali anggap saja kau memperoleh satu bagian. Saudara Kang, kalau begitu kau saja yang memegang sampan tersebut, seru cukatan. Dengan cepat Kang Tat menggeleng. Tidak, lebih baik Tio Heng saja yang mengurusi perahu kosong tersebut katanya. Mendengar ucapan mana, Tio Yok Sim segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku yang harus memegang sampan kosong itu. Enak benar jalan pemikiranmu itu sudah banyak tahun aku hidup menahan hinaan dan siksan, sedang besok pagi adalah saatnya untuk membalas dendam dan sakit hatiku. Masakah suruh aku membuang kesempatan yang baik ini dengan begitu saja jangan harap. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Kang Tat berpaling ke arah cukatan sembari berseru. Kalau memang begitu, saudara cukat, kau. Belum selesai dia berkata, cukatan sudah melompat naik ke atas sebuah perahu berisi bahan peledak sembari berseru. Uui, aku cukatan tak bisa ketinggalan. Menyaksikan cukatan sudah menempati sampannya, dengan cepat Tio Yok Sim melompat naik juga ke atas sampan terakhir yang berisi bahan peledak, kemudian katanya, aku tidak ambil peduli, pokoknya perahu ini milikku. Melihat kesemuanya itu, Kang Tat segera menggelengkan kepala berulang kali, serunya. Waah, haaah, itu tidak adil namanya, mari, 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 kita tentukan dengan beradu tangan. Sementara itu Tio Yok Sim dan cukatan sudah mengambil galap panjang dari sampan tersebut, sambil menjalankan sampan tersebut ke tengah telaga, seru mereka sambil tertawa, itu mah merepotkan saja. Saudara Kang, sampai jumpa lagi di tengah telaga nanti. Dari sikap saling berebut yang dilakukan ketiga orang itu, Ye U Teng Poo seperti dapat merasakan sesuatu, buru-buru serunya. Ciam Puei bertiga, dapatkah kalian mendengarkan sepatah dua patah kataku lebih dulu? Betul, betul, seru Kang Tat kemudian sambil tertawa, aku sudah tahu kalau Lote pasti bersedia mengalah, kau memang seharusnya memegang sampan. Bukan itu maksudku tukas Ye U Teng Poo, aku hanya ingin bertanya kepada kalian bertiga, siapakah di antara kalian yang memiliki ilmu berenang paling baik? Limu dalam air yang kumiliki paling baik, di dalam air aku bisa memperhatikan benda yang berada delapan depa jauhnya di sekitarku, buru-buru yang tak berseru. Paling tidak aku tak berakal kalah darimu sambung cukatan sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Ha'ah, 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 kalau aku masih bisa melihat sejauh satu kaki di dalam air seru, Tio Yoksim tak mau kalah sambil tertawa terbahak-bahak. Ye U Teng Poo turut tertawa katanya kemudian sambil manggut-manggut. Seandainya benar-benar bisa begitu, aku pun boleh merasa berlegah hati. Oh oh, masih ada persoalan apalagi yak perlu dikhawatirkan, tanya Kang Tat kemudian. Tentu saja ada kata Ye U Teng Poo sambil mengangguk sekalipun di dalam perjalanan kita ini belum tentu akan menggunakan perau berisi bahan peledak, tapi seandainya dipergunakan maka tugas dan tanggung jawab kita menjadi bertambah besar, bagaimanapun juga kita harus meningkatkan kewaspadaan kita untuk bertindak lebih berhati-hati lagi. Pertama-tama, menyerang dengan api adalah bertujuan untuk mengurung bajangan tua si Mao itu di tengah perau besar tersebut hingga mati terbakar di sana. Bila tugas ini selesai dilakukan, maka kita harus dapat mundur kembali dengan selamat. Tapi, setelah perau berisi bahan peledak ini terbakar, maka di dalam waktu singkat sampan mana akan meledak, oleh sebab itu si pendayung sampan tersebut harus memiliki ilmu berenang yang amat lihai, dengan begitu dia baru akan lolos dari ancaman bahaya maut. Soal ini tak usah kau khawatirkan, pokoknya kami mempunyai care untuk mengatasinya, tukas cukatan sambil tertawa. Dengan wajah serius Ye Uteng Peo berkata lagi, di dalam hal ini, orang yang tercebur di air merupakan orang yang memikul tanggung jawab terberat, sebab jaraknya tidak mungkin terlalu dekat, mustahil pula terlalu jauh, di samping itu orang yang menyerang dari belakang perau besar juga merupakan tugas yang paling sulit. Sulitnya bukan masalah, biar aku saja yang memikul tanggung jawab untuk menyerang dari balik perau besar itu tukas Keng Tat lagi dengan cepat. Ye Uteng Peo segera tertawa. Keng Tai Hiap menyerang dari belakang perau besar itu merupakan urusanku, sedang bagi Keng Tai Hiap cukup asal begitu perintah penyerangan diturunkankah segera memperhatikan permukaan telaga sambil mempersiapkan gala panjang. Dengan perasaan apa boleh buat, akhirnya Keng Tat naik ke atas sampan penyambut tersebut. Maka berangkatlah keempat buah sampan tersebut menuju ke tengah telaga. Tak lama kemudian mereka sudah semakin mendekati perau besar yang berlabuh di tengah telaga nun jauh di depan sana. Fajar telah menyingsing matahari memancarkan cahaya keemas-emasannya menerangi ke seluruh permukaan telaga. Perau besar yang sebenarnya merupakan perau milik Mao Tin Hang itu, sekarang telah berubah menjadi perau dari San Tionglo sekalian, orang-orang yang berada datas perau itu hampir semua merupakan orang-orang dengan maksud dan tujuan yang sama. Perau dengan delapan buah layar lebar ini pelan-pelan bergerak mendekati perau besar lainnya di bawah sorot cahaya matahari pagi. Ketika kedua perau besar T.T.U. sudah berjarak satu panahan, akhirnya perau besar berlayar delapan itu berhenti bergerak dan menurunkan jangkar. Pada saat yang bersamaan, empat buah sampan cepat yang dikemudikan oleh Ye U Teng Po, Kang Tat, Tio Yok Sim dan Cukatan telah menerjang ombak bergerak mendekat, setelah melalui perau berlayar delapan itu, serem tak mereka mengepung perau besar yang lain rapat-rapat. Sampan penyambut yang dikemudikan oleh Kang Tat berhenti agak jauh dari buritan perau, sedangkan tiga buah sampan lainnya yang penuh berisi bahan peledak melanjutkan perjalanannya dan baru berhenti setelah berada hanya lima kaki saja dari perau besar itu. Pada saat itulah S.T.U. munculkan diri di ujung geladak perau berlayar delapan itu dan berseru dengan suara lantang. Mao Tin Hang, harap segera menampakkan diri untuk berbincang-bincang. Suasana dalam perau besar yang ditumpangi Mao Tin Hang sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Sekali lagi S.T.U. berteriak dengan suara lantang. Mao Tin Hang, sebagai seorang lelaki sejati berani berbuat, berani bertanggung jawab, Ku anjurkan kepadamu lebih baik segeralah menampakkan diri, sekarang kau sudah terkepung dari empat penjuru, tidak mungkin lagi bagimu untuk melarikan diri. Sang Kean Ki, maksudnya kuacun seng, selanjutnya akan dipakai nama aslinya yakni Sang Kean Ki, turut berseru pula dengan suara keras. Mao Tin Hang, ayo keluar, aku Sang Kean Ki hendak membicarakan sesuatu denganmu. Suasana dalam perau besar itu masih tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Sesudah mendengus, kembali Sang Kean Ki beneria keras. Mao Tin Hang, apabila kau tidak menampakkan diri lagi, jangan salahkan hatiku keji untuk melancarkan serangan dengan api. Namun suasana di atas perau besar itu masih tetap ening, sepi, tak kedenjaran sedikit suara pun, seakan-akan semua penghuni perau tersebut masih terlelap tidur. Tiada yang menegur sapa, tiada pula yang menggubris. Dengan Cespal Sang Kean Ki berpaling ke arah San Tiong Lo sembari tanyanya. Sau Hiap, menurut pendapatmu, bagaimana kalau kita menyerang dengan menggunakan api? Cepat San Tiong Lo menggeleng. Aku rasa tindakan seperti ini tak boleh dilakukan secara gegabah. Kemudian setelah berhenti sejenak, ia berpaling ke arah Hau Uji sambil katanya lagi. Engkoh Hau, turunkan perahu kecil. Siaw Iyong, kau hendak pergi ke sana untuk menengok keadaan. Tanda tanya tegur Hau Uji dengan kening berkerut. San Tiong Lo segera manggut-manggut. HMM, aku harus pergi menengok sendiri hingga duduknya persoalan menjadi jelas. Cepat-cepat Hau Uji menggeleng lagi. Ah, jangan, hal ini terlalu berbahaya, kalau harus ke sana, biarlah aku saja yang ke situ. Tidak, aku yang akan ke situ, sedang kalian semua tetap berada di perahu sembari menantikan kabar beritaku seru San Tiong Lo dengan nada tegas. Mendadak Nona Kim menyambung, biar aku yang pergi. Adik Kim, jangan ngacobe lo, sekarang apa yang herda kau lakukan dengan pergi ke situ seru San Tiong Lo dengan paras muka serius. Tampaknya Hau Uji cukup mengetahui akan watak dari San Tiong Lo ini, tak mungkin apa yang sudah menjadi niatnya bisa dicegah tapi dia pun khawatir bila San Tiong Lo menyerempet bahaya seorang diri. Maka setelah memutar biji matanya, mendadak dia memperoleh sebuah akal bagus, katanya kemudian. Baiklah, aku akan segera menurunkan perahu kecil. Selesai berkata, Hau Uji segera membalikan badan menuju ke perahu bagian belakang dan diam-diam turun ke bawah. Sang Kean Ki segera menggunakan pula kesempatan itu untuk mohon diri, kemudian menuju ke ruangan belakang. Di ruang belakang, Sang Kean Ki berkata kepada Hau Uji selelah menatapnya lekat-lekat. Hau Uji, kau bermaksud hendak menggunakan care apa untuk menghalangi niat San Sao Hiap itu? Aku harus mencoba untuk menyelidiki lebih dahulu, jabatan apakah yang terdapat di atas perahu tersebut ujar Hau Uji dengan kening berkerut. Sang Kean Ki manggut-manggut. Benar, tapi bagaimana care Hau Uji untuk melakukan penyelidikan tersebut? Kecuali mendatangi perahu itu dan melakukan penyelidikan, masa masih ada care lain yang lebih baik lagi? Seandainya Hau Uji bersedia, Lohumah mempunyai sebuah care yang bisa dicoba. Oh ya? Baiklah, coba katakanlah. Aku rada curiga kalau bajingan tua si Mao itu sudah tidak berada di atas perahu lagi. Hau Uji menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Aha, hal ini tidak mungkin Sang Kean Ki segera tertawa. Bajingan ini licik dan pintar, baginya tiada persoalan yang tak mungkin tak bisa dilakukan olehnya, Cuma untuk berhati-hatinya saja, memang paling baik kalau dicoba untuk diselidiki lebih dulu. Care yang terbaik adalah mencari busur dan panah, kemudian membidikan panah berapi ke seberang sana. Membidikan panah berapi ke sana tukas Hau Uji. Sang Kean Ki manggut-manggut. Ya hal ini pun merupakan satu-satunya care yang dapat dipergunakan. Sebatang panah berapi tak nanti bisa menimbulkan kebakaran besar, namun orang yang berada di atas perahu tersebut sudah pasti akan berusaha untuk memadamkannya, nah dari situlah kau akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hau Uji berpikir sebentar, kemudian mengangguk. Baiklah, care ini memang bisa digunakan. Belum habis dia berkata, Sang Kean Ki telah menyela lagi. Aku sudah mempersiapkan busur dan panah berapinya, segera akan kuambil untukmu. Selesai berkata dia lantas mendorong sebuah pintu kecil di sebelah kanan dan dalam waktu singkat telah berjalan keluar sambil membawa sebuah busur dan tiga batang anak panah berbulu. Putih yang pada ujung panahnya membawa sebuah peluru sebesar buah to. Sambil menyerahkan busur dan anak panah tersebut ke tangan Hau Uji, kembali Sang Kean Ki berkata, peluru yang ujung anak panah tersebut terbuat dari belerang, minyak hitam dan kapas. Begitu bertemu api lantas terbakar, daya bakarnya bisa mencapai setengah perminum teh, aku rasa tiga batang pun sudah lebih dari cukup. Sambil menerima busur dan anak panah tersebut, Hau Uji segera berkata, Aku lihat kau belum akan puas sebelum melancarkan serangan dengan panah berapi. Hau Uji, kau keliru ucap Sang Kean Ki dengan wajah serius, walaupun rasa bencilohu terhadap maulogi sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum namun aku masih cukup mengetahui akibatnya, aku terpaksa menggunakan care ini karena tak ingin membiarkan Sansau Uji menyermpet bahaya dengan percuma. Ye A A, sambil selam minum air bukan E J K O Uji sambil tertawa lebar. Ucapan ini terlampau menyolok dan mengena sekali di hati Sang Kean Ki. Ketika selesai berkata tadi, Hau Uji segera berjalan keluar dari ruangan belakang. Sementara itu perahu besar yang ditumpangi Mao Tin Hang berada dalam keadaan gelap gulita, sunyi senyap dan tak kedengaran sedikit suara pun, keadaannya tidak jauh berbeda dengan sebuah sampan aneh. Hau Uji berkerut kening, dia segera menyulut sebuah peluru api pada lentera perahu berlayar delapan itu, kemudian memasang anak panah tersebut di atas busur, mengerahkan hawa murninya dia membentak dengan suara keras. Mao Tin Hang, bila kau tidak munculkan diri untuk berbicara lagi, jangan salahkan bila Xiaoya akan mulai menyerang dengan anak panah berapi ini. Ketika dari pihak perahu besar di seberang sana belum juga terdengar suara jawaban, Hau Uji segera menarik busurnya kuat-kuat kemudian sereet, diiringi suara desingan tajam, panah berapi itu dengan membawa sekilas cahaya pelangi berwarna merah membara meluncur ke depan dan menancap di atas jendela pada bagian belakang perahu besar tersebut. Menyusul kemudian Hau Uji menyulut panah api kedua. Ho Ako, tunggu sebentar tiba-tiba terdengar San Tionglo berseru lantang. Ah ah ah, tiga batang panah berapi tak akan sampai membakar perahu tersebut, kecuali kalau tiada orang yang munculkan diri untuk memadamkan kobaran api tersebut, jawab Hau Uji. Berbicara sampai di situ, dia segera melepaskan tangannya dan, sereet diiringi desingan tajam, kembali panah berapi itu meluncur ke depan. Kali ini membidik tepat di atas layar utama perahu besar tersebut. Layar perahu merupakan benda yang mudah terbakar maka begitu layar perahu terkena bisikan, api segera membara menjilat kemana-mana, dalam waktu singkat seluruh layar perahu itu sudah terbakar menyusul kemudian kertas jendela dan ruangan mulai terbakar. Anehnya, ternyata dalam perahu itu tak nampak seorang manusia pun yang menampakkan diri, tentu saja tak akan terdengar sedikit suara pun yang berkumandang dari situ. Sekarang, San Tiong Lo seperti menyadari akan sesuatu, buru-buru dia mencegah Hau Uji untuk membidikan panah berapinya lagi. Engkoh Hau Uji kemungkinan besar perahu tersebut kosong dan tidak berpenghuni lagi, jangan dibidik lagi serunya. Agaknya Seng K'an Ki juga berpikir sampai ke situ, dia lantas berseru. Ye Akira harus turunkan perahu kecil dan melakukan pemeriksaan ke atas perahu tersebut. San Tiong Io merasa tak sabar lagi untuk menunggu sampai menurunkan sampan kecil, di samping itu sebuah kecurigaan muncul pula di dalam benaknya, maka sambil menyambar sebuah papan dari dalam ruangan, serunya cepat. Tak usah menurunkan perahu, biar aku seorang yang melakukan pemeriksaan ke atas perahu tersebut. Selesai berkata, San Tiong Lo segera mematahkan papan kayu itu menjadi beberapa bagian, kemudian dengan melemparkan kayu tersebut satu per satu ke atas perkemukaan telaga, dengan ilmu Teng Peng Tok Sui dia meluncur ke arah perahu besar tersebut dengan gerakan secepat kilat. Si anak muda ini memang hebat, begitu potongan kayu dibuang ke permukaan air, ujung kakinya segera menutul di atas potongan kayu mana dan meluncur ke muka, kemudian di saat tubuhnya hendak menukik ke atas permukaan telaga, tangan kanannya kembali digetarkan melemparkan sepotong kayu. Dengan kera itulah, secara mudah sekali ia berhasil mencapai di atas perahu besar. Hao Ji yang berada di atas perahu tersebut bersama-sama Bao Ji, Nonakim dan Sang Kuan Ki segera menurunkan sampan kecil ke atas permukaan air. Kendatipun San Tiong Lo telah mencegah mereka untuk turut ke sana, namun mereka tak tega membiarkan si anak muda itu menyerempet bahaya seorang diri. Perahu kecil yang berada di atas perahu berlayar delapan itu hanya dipakai di saat-saat gawat dan penting, oleh karena itu sampan maha hanya terbuat dari kulit dan cuma muat tiga empat. Orang, bila kelebihan penumpang maka perahu kulit itu akan segera tenggelam. Oleh karena itu mencegah Sang Kuan Ki untuk turut serta, katanya dengan cepat. Penaga dalammu sudah punah, mau apa kau ikut ke situ? Sang Kuan Ki segera terbungkam dan cuma bisa berdiri tertegun seperti orang bodoh. Terdengar Bao Ji berkata pula, Sampan kulit ini kelewat kecil, lebih baik kau tinggal di atas perahu besar saja.